Udah pada tau belum tiba-tiba anak-anak pada berjatuhan kena gagal ginjal? Terus itu gimana dong kalo kena gagal ginjal gitu? Harus cuci darah juga? Kok bisa dong kan masih kecil? Yuk kita bahas Kita bahas dulu dari gejalanya ya Jadi gejalanya itu anak-anak itu memiliki demam, batu, pilek Kemudian ini yang membedakan Tiba-tiba warna urinnya berubah menjadi coklat Dan tiba-tiba kencingnya sangat sedikit hingga sampai tidak buang air kecil sama sekali Gimana cara taunya dong kita anak kecil kita tuh pipisnya seberapa? Nah ini dia ada tabel ukurannya Yang diperhatikan mungkin mudahnya untuk para orang tua adalah warna urinnya Lihat? Kalo warnanya masih kuning muda itu masih bagus Semakin kesini semakin kurang terhidrasi Dan lama-lama bisa jadi seperti ini hingga akhirnya tidak pipis sama sekali Karena ini masuk ke dalam klasifikasi pandemi Sehingga dicari tahulah penyebabnya apa Hingga akhirnya ditariklah 15 obat Yang diduga menjadi penyebab dari gagal ginjal pada anak Ini adalah obat-obatnya Lihat? Ada satu kesamaan Yaitu sedihannya adalah sirup Hati-hati karena ini adalah obat-obatan yang sering kita berikan kepada anak-anak kita Silahkan di screenshot ya Tetapi tidak sampai disitu aja Akhirnya muncullah surat edaran dari Kemenkes Setelah dapat hasil rapat Dan ini yang berikut edarannya Hasil press conference Terdapat beberapa butir Yang pertama menaiknya kasus gagal ginjal akut Itu mulai dari akhir Agustus sangat melonjak Dan tidak terdapat kaitan dengan vaksin COVID-19 Kemudian Menkes telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap faktor resiko Yang keempat akhirnya dilawan pemeriksaan pada sampel obat yang digunakan oleh pasien Ditemukan senyawa, campuran senyawa yang menyebabkan kejadian dan faktor resiko lainnya Yaitu obat-obatan yang tadi 15 tadi akhirnya ditarik Yang kelima akhirnya Kemenkes meminta seluruh vaskes untuk sementara ini Tidak memberikan obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup untuk menyelamatkan anak-anak Sehingga perhatikan, sediaan sirup tidak untuk diberikan lagi Jadi kita bukan 15 lagi yang ditarik Tapi seluruh sediaan sirup tidak disarankan Menkes juga meminta apotek untuk stop menjual obat sirup Dan menghimbau semua obat sirup tidak boleh diberikan Kecuali setelah konsultasi dengan dokter Terus pakai obat apa dong dok? Nah, sebagai alternatif berikannya tablet Jadi kalau anak demam, tablet paracetamol itu digerus dan dibagi dosisnya Dan kemudian kalau memang ada gejala mual muntah dan tidak pipis atau pipis berkurang Segera bawa ke puskesmas dan ceritakan riwayat obat yang dikonsumsi Dan selama anak sakit berikan terus hidrasi atau cairan yang cukup Please stay safe semuanya Semoga gak menimpat ke kita ya Amin